Pesulap merah dilarikan ke rumah sakit ini faktanya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Beredar unggahan video yang menyebutkan pesulap merah dilarikan ke rumah sakit Video tersebut beredar di media sosial Akun Facebook ini membagikan video tersebut pada Senin 15 Agustus 2022 Pada video terlihat pesulap merah tengah terbaring di kasur rumah sakit Pada unggahan video tersebut berdurasi 4 menit 21 detik disertai Dengan narasi sebagai berikut Pesulap merah dilarikan ke rumah sakit Benarkah berikut cek faktanya Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar memperlihatkan pesulap merah Terbaring di kasur rumah sakit adalah salah Faktanya video yang beredar telah disunting Melalui reverse image, gambar tersebut berasal dari gambar yang diunggasi terus rumah sakit Krakatau Medica pada artikel berjudul Keunggulan Pelayanan Rawat Inap VIP Edeluis Foto yang terbaring pada gambar sampul artikel diganti dengan wajah pesulap merah Begitu pula setelah video disimak hingga selesai tidak ada pernyataan yang menyebut bahwa saat pesulap merah dirawat di rumah sakit Sejumlah klip dalam video itu pun hanya menjelaskan tentang perseteruan pesulap merah dengan persatuan dukun se-Indonesia Pesulap merah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada selasa 9 Agustus 2022 Seperti diketahui nama pesulap merah atau bernama asli Marshal Radival Tengah menjadi perbincangan belakangan ini setelah ia kerap menampilkan trik-trik perdukunan Perseteruannya dengan pendiri pada epokan Nurzat Sejati Blitar Gusang Sudin pun tidak luput dari sorotan di media sosial Klaim pada video yang beredar memperlihatkan pesulap merah terbaring di kasur rumah sakit adalah salah Faktanya video yang beredar telah disunting Informasi ini masuk kategori hoax jenis manipulat konten atau konten manipulasi Manipulat konten atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi Yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel Gampangnya konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik Akan dilaporkan ke polisi karena hingga dukun Pesulap merah malah bongkar tiga pasal KUHP apa isinya? Kasus perseteruan Marcel Radival atau pesulap merah dengan Gusang Sudin berbuntu panjang Kini beredar kabar bahwa pesulap merah akan dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina profesi dukun Pesulap merah dalam konten di kanal Youtubenya memang dikenal sering membongkar trik yang dilakukan oleh orang-orang bergedok paranormal ini Termasuk saat berseteru dengan Gusang Sudin Pesulap merah disebut ke awalnya datang untuk melakukan pembuktian Namun sayang berujung sedikit kericuan Dikutip dari portal Jember.com Dari akun Instagram at Marshall Radival 1 Yang diunggah pada 12 Agustus lalu Pesulap merah menggunakan foto hasil tangkapan layar dari aplikasi pesan Yang mengatakan bahwa dirinya akan dilaporkan ke polisi Kociak pesulap merah dilaporkan ke polisi dengan alasan menghina profesi dukun Dengan delik menggunakan Undang-Undang ITE Joe Pasal 1 Anka 16 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang kesehatan ini pengejarannya kuliah di mana dah? Unggah pesulap merah di akun Instagramnya Marshall Radival pun tampaknya tidak gentar dengan kabar tersebut Terbukti bahwa ia juga sudah siap dengan pasal yang akan dilaporkan Pasal 317 KUHP tentang pengaduan palsu dan fitnah Sudah siap nih jadi penjara autorame sama dukun Musa saling bikin konten settingan undang tuya di penjara Tulis Marshall Radival Blunder yang dilakukan orang-orang yang mengakun dukun ini Membuat Marshall juga menyiapkan 3 pasal Perlu diketahui praktek perdukunan sudah lama Dilarang oleh hukum Indonesia pada pasal 545, 546, dan 547 KUHP Monggo pancun dengan cek sendiri pasal yang kata pesulap merah Pasal 545, 546, dan 547 KUHP Yang disebutkan pesulap merah ini berisi tentang hal-hal sebagai berikut Pecualan 3arf kata pesulap merah untuk pemichting engineering Sandi Tumiwa itu penungguan terkait Marisyau Radifal atau Pesulat Merah Yang merupakan klik pertukungan itu palsu Hal itu disampaikan oleh mantan suami Testa Taunang di Instagram Lewat ugal Instagram, Sandi Tumiwa memilih undangan terbuka pada Pesulat Merah Yang telah bersebaru dengan Dusam Suri dan para Hidminsa di Indonesia Undangan terbuka buat ad Pesulat Merah saya berikan masukan buat Pesulat Merah Ad Marisyau Radifal Anak kemarin sore hati-hati dengan kecapan mulia Kulis Sandi Tumiwa di Instagram kembali dunia Hargai para seseorang dan senior di metafisika yang banyak juga membantu masyarakat Bila ada yang salah dalam mereka berarti itu oklah lanjut Sandi Dalam video lain juga itu Sandi Tumiwa tentang pemudang Pesulat Merah Untuk bertemu langsung dengan dia dan dunia Untuk Pesulat Merah saya mengundang anda ke Balta Buyutan Untuk memperbaiki barang bersama guru sayang berlian nasib ujian Ditunggu di penggunaan ucap Sandi Tumiwa Sampai saat ini belum ada kata-kata dari Marisyau Radifal Atau Pesulat Merah kaitan bangun dan keringatan dari Sandi Tumiwa Seperti ini kita harus keseluruhan antara Marisyau Radifal Atau Pesulat Merah Milik Bus Samsugin di daerah Bukar Jawa Tiuwa Terima kasih telah menonton!